hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Mahal Seminatur Oke teman-teman terima kasih sebelumnya sebelum kita lanjut tentunya buat teman-teman dimanapun berada jangan lupa like dan subscribe buat channel YouTube Mahal Seminatur Oke tulur jadi di kesempatan kita kali ini kita mau rakit transistor final yaitu yang 5200 dan pasangannya ya Jadi kali ini kita rakit di head sink dengan panjang 20 cm tuh maksimal 4 set tapi kali ini kita mau rakit 2 set lebih dahulu ya di ini yang belum kita rakit ini sudah kita rakit ya teman-teman di inilah contoh yang sudah kita rakit teman-teman jadi pemandangan sedikit aneh juga ya di Malangson sound miniatur yang tadinya memang kita berfokus untuk membuat sound miniatur nah ini kita kalau tiba-tiba beralih untuk membuat power ini nanti rencana kita mau pakai power 5 ampere ini sudah kita siapkan trafonya dan nanti untuk info lengkapnya akan kita review di video selanjutnya gelor tapi kali ini kita mau membahas mengenai perakitan transistor final yang dimana untuk transistor final kali ini cukup berpengaruh besar dan berpengaruh cukup penting juga untuk sistem yang kita pakai atau driver yang kita pakai nantinya seperti ini disini kita rakit ada empat empat head sink ini yang sudah kita rakit ya dengan sebagian ini kita pakai 30 cm nanti kita masukkan di box bel jadi lumayan lumayan panjang juga kebelakangnya jadi kita pakai 30 cm finalnya kemungkinan enggak tahu ya tulur ini kita mau rakit nantinya tambah berapa tapi sementara mungkin kita pasang 6 set terlebih dahulu karena memang kita pakai 5 ampere nah itu tadi sekilas untuk gambaran ini yang untuk gambaran tersendiri untuk rakitan yang sudah kita rakit ini ya sudah kita lakapi juga dengan PCB garisnya disini PCB garis tentunya buat kerapian juga lebih dapat dan untuk penataan dari final serta resistor kabur dan resistor yang 10 ohm nya juga ini lebih tertata lebih teratur ya dan untuk penempatan driver nantinya seperti ini dulu ini masih plastik kan ini yang 504 tunersis dan yang kita rakit disini ini kemarin kita nyoba pakai yang 506 tapi yang merek bukan tunersis ya yang merek biasa dengan coba driver yang biasa lor yaitu untuk driver dan transistor final nah ini dia untuk final transistor toshiba ini yang 5200 tapi yang biasa ya tulur di banyak sekali macamnya ini untuk yang bagus yang tengah-tengah itu juga ada dan ini yang kita mau rakit ini yang tipe biasa yang paling murah ya tulur untuk transistor finalnya temen-temen jadi seperti itu untuk gambaran awal ini nanti kita mau coba rakit kekulan ini kita sudah ada bahan yang memang belum tersentuh oleh solder jadi disini untuk PCB garisnya kita potong yang tadinya kita beli dengan panjang yang 20 macem-macem ya dulur panjang 20 ada yang dibawahnya juga ada sekitar 10 ya ini kita bagi dua jadi 10 cm ini 10 cm dulur untuk head sink 20 ini 20 cm tujuannya kita separuh kenapa karena di sini nanti kita pasang driver biar biar satu tempat tapi nah seperti itu nantinya dan untuk spicer besi to pemasangan nantinya juga kita beri nah jadi tidak usah menunggu lama ini sudah kita siapkan untuk 12 set ya dua set transistor final dan PCB serta beberapa komponen tambahnya nanti langsung kita rangkaian jadi sebelum kita lanjut tentunya jangan lupa like dan subscribe dan luar ke channel YouTube malangson miniatur úcangan lupa like dan subscribe dan subscribe szerempokat Huawei ya oke teman-teman jadi Alhamdulillah satu set untuk di satu head sync sudah berhasil kita rakit ya untuk rakitannya juga sangat mudah tentunya dengan langkah-langkah seperti itulah ya teman-teman mungkin bisa menerapkan ya jika ingin bikin power yaitu untuk satu set final dua set final ya sorry dua set final Toshiba dipasang di head sync ini serta dengan PCB garis ya jadi ini cukup berbeda sekali jika 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 kita tepatkan seperti ini cukup berbeda sekali mengapa ini kita memberikan dua versi ya dulu dua versi dalam artian yang versi pertama itu dengan tatanan RK pur seperti ini ini tentunya tidak berpengaruh tidak berpengaruh itu ya asal untuk basis kolektor emitternya sudah tepat itu juga sudah bener ya sudah mantap asal mengapa sih kita bikin dua versi seperti ini nah ini memang tujuannya kerapian kerapian dari final itu juga perlu ya tulur perlu diperhatikan seperti inilah nah ini ya percuma kalau misalkan kita pakai kerapi sipit-sipit garis tapi untuk kerapiannya juga kurang nah itu kan juga sayang ya tulur sayang nah seperti itu Oke ini ada dua versi yang pertama ini yang terakhir kita rakit ini ini untuk resistor resistor kaburnya ini susunannya seperti ini ya dulu nah ini kalau untuk dua set tapi kalau nanti misalkan yang kita lengkapi empat set semua nah itu jadinya seperti ini lho nah jadi sudah dempet-dempet semua otomatis dempet dan disini yang pertama kita rakit nah ini yang dempet cuma di tengah saja jadi nanti kalau pun mungkin temen-temen merakit dengan empat set jadikan ada 1234 ya jadi empat dan untuk satunya yang gabungannya ada empat nah itu jadinya seperti ini cuman sayang cuman tinggal satu set lagi jadi empat set yang terjadi untuk gambarannya seperti ini tuh cukup mudah sekali yang menurut saya untuk penerapannya atau perakitannya dan ini sudah kita pasang juga untuk spisernya jadi mari kita coba buat pemasangan pemasangan driver driver host ya ini dia driver SUTL 504 tunersis jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk yang SA ini ada A ya kode A ini yang C di untuk penempatannya nantinya seperti ini penempatannya seperti ini jadi disini yang A jadi tetap ditempatkan yang A5 sorry yang A1943 yang disini SC5200 seperti itu ya ini jangan sampai kebalik untuk main plusnya dan tertakron seperti itu Oke kita pasang ini coba kita pasang aja nah tentunya sebelum dipasang di spisernya tentunya kabel juga sudah langsung terhubung yang jadi teman-teman melalui kita tiga kaki dihubungkan dengan sesuai dan untuk output speaker nya juga nah ini agar kapur ya output tengah ini yang tengah sendiri disini ada 123455 garis ya lima garis yang tengah speaker yang disini itu buat plus ya tulur yang ini plus min dan yang ini yang resistor nah ini jangan cukup mudah sekali di kalaupun teman-teman pakai power mono ini sudah satu set ya ini satu set buat driver nya tinggal kelengkapannya nanti apa saja dan yang satu ini juga sama jadi nanti kalaupun teman-teman bikin power stereo jadi dua ini wajib teman-teman miliki terlebih dahulu ya karena driver juga pengaruhnya ya sangat penting sangat penting sekali ya kalaupun tidak ada driver tentunya speaker teman-teman juga tidak akan di untuk penyesuaian final itu juga dilihat dari trafo yang kita pakai walaupun memang trafonya sudah mumpuni ya ataupun trafo murni lalu teman-teman bisalah untuk mencoba 4 set ke atas tapi itu sesuai selera ya teman-teman dulu saya juga pernah raket yang untuk 5 ampere CD32 itu kita beri 4 set ya Alhamdulillah lumayan bagus juga karena driver atau final yang kita pakai lumayan bagus semua nah itu juga bisa walaupun teman-teman pakai trafo yang kecil itu cukup dua set ataupun satu set dengan tatanan seperti ini nah juga sudah lebih mantil Oke seperti itu ya tulur jadi Alhamdulillah ini mungkin teman-teman bisa menjadikan informasi yang bermanfaat kalaupun teman-teman bisa menerakkan dirumah Alhamdulillah tulur kini untuk yang 8 set ini lumayan ya tulur kalaupun satu set final Toshiba yang biasa saja sekitar 23.000 ya atau sampai 23 ya kalau mungkin teman-teman di daerah teman-teman jadi tergantung daerah masing-masing sih nah itu kalaupun buat 8 set permono itu dikalikan sudah berapa ya belur dan nanti kalau misalkan ada dua set mau ini ini yang satu saat lagi nah ini tinggal dikalikan 16 sudah kelihatan ya telur berapa habis total untuk driver final saja belum yang lain-lain Oke telur seperti itu ya untuk kesempatan kita pada malam kali hari ini tentunya terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk menunggu update-an dari melangson miniatur semoga apa yang kita bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh